Halo sobat semua, selamat datang di channel Tawawo Ya kali ini, di malam hari ini, rencananya saya keluar kota, naik ride lagi, solo ride sendirian Kalau tadi malam, saya rutenya beda, tadi malam juga arah Mano Cuma videonya, saya upload di channel saya yang satu, di channel Wawo Motovlog Sementara yang ini, saya upload di channel saya, channel Tawawo Nanti kalian bisa juga nonton video saya, yang naik ride tadi malam itu, di channel Wawo Motovlog Ya ini juga tujuan saya ini, ya sama aja sih, memenuhi undangan teman Jadi ini mau ke rumahnya teman, kebetulan malam minggu Daripada diam di rumah, mending jalan aja Jadi tujuannya ini mau ke daerah Cancar Nah ya paling tidak mungkin sekitar lebih kurangnya 20 menit nanti sampai di tempat teman saya Ini gak bisa kencang, karena cuacanya kabut Kabutnya tebal, biasanya di tempat saya itu jam-jam segini Ini baru jam 7 malam, itu seringnya kabut gitu Kalau biasanya, kalau udah tengah malam, malah tidak ada kabut Jadi ini cuma standar aja Tidak mau ke aja ini nanti videonya jadinya bagus Tidak terlalu gelap Kalau di vlog saya yang sebelum-sebelumnya itu Kayaknya salah setting kamera Salah setting ISO-nya gitu Ketawaan pengaturan standarnya kan Itu maksimumnya itu cuma posisi di setengah Harusnya dinaikkan full Biar bisa merekam saat malam gitu Cuma itu video saya yang tadi malam pun juga belum saya edit Mungkin nanti uploadnya barengan juga sih Ngeditnya sekaligus Terus uploadnya barengan dengan video yang saya buat ini Ini LM-nya kalau saya pakai lagi AGV sudah lama nggak pernah pakai Selama ini saya memakainya yang stelar Suami stelar itu Berhubung tadi malam itu Dudukan kameranya patah Ternyata nggak bisa dipakai Di sini nggak ada yang jual Terpaksa harus Mesan online Jadi sementara pakai ini dulu AGV Yang K3 ini Tuh ini Kadutnya tebal ini Kita lihat jalan aja susah Oh my god Ini lampu dekatnya mati teman-teman Jadi terpaksa saya jalannya pakai lampu jauh terus Jadi kalau saya mati kak Nyalakan lampu dekat kayak gini mati nih Ini kalau papasan sama kendaraan lain Kasian juga mereka kasih lauk Ini lampunya tajam banget Ini lampu led Pakai lampu led Cuman Apa ya Kurang bagus sih lampunya ini Cahayanya amyar Tidak ngumpul kayak lampu standarnya Rencananya sih Mau ganti lampu Lampu proji gitu Kalau di tempat saya kan cocok Pakai lampu kayak gitu Lampunya terang banget Nah ini jalannya udah keluar kota Daerah sini Ini batas kotanya Ini gak bisa kencang ini Kalau tadi malam jalurnya ke Arah timur Kalau sekarang Menuju arah barat Ini jalan yang menuju ke Labuan Pajo juga lewat sini Sudah mulai sepi Ini udah lewat Hutan-hutan Tapi ini sih gak terlalu jauh sih Di depan situ nanti Ada satu perkampungan lagi Paling cuman ngelewati jalan turunan ini Terus ada tanjakan dikit Kira-kira setengah kilo udah nyampe perkampungan gitu Ya seperti inilah jalanan di daerah saya ini Di daerah Ruteng Flores Jalanannya Tinggungannya banyak Cuacanya ini kalau jam-jam begini disini Sudah dingin Pokoknya dingin banget ini Nah ini disini Orang-orang biasa sebut Itu tempatnya Wai Gari Ini jembatannya Ini Wai Gari Tanjakannya juga ini ekstrim ini Oh my god gak bisa lihat Ini tanjakannya ekstrim sekali disini Ada satu dua ada tiga tikungan sampai di atas Ini Ini ekstrim Kalau orang-orang yang pakai mobil Yang belum terbiasa di jalanan kayak gini bisa mundur Kalau saya pernah sekali itu Pas bawa mobil Itu ada tumpahan solar Baru bertepatan dengan hujan krimis Jadi jalannya licin Pas di tikungan pertama tadi yang sudah saya Yang barusan saya lewati itu Di situ Hampir kecelakaan beruntun Karena mobil yang paling atas itu mundur Dia mundur gitu Untuknya gak sampai Kenapa-napa Ini kan di bagian Sebelah Sisi sebelah kanan ini kan curang Gitu Nah ini tikungan terakhirnya ini Lumayan Ini jalannya Geri banget Ini perasaan kayak panmotor yang kempes ya Kayak goyang Kayak goyang Pespa Nen Ui Bawa mobil itu Ngaur sekali kayak gitu Bisa celakakan orang itu Kalau kayak gitu Nah ini satu perkampuan Di sini Namanya Ini Kampung Pahung Kampung Pahung Ini namanya Pahung Kampung Kampung Pahung ini kalau di arah ke luar kota ini biasanya sih kalau malam-malam itu apalagi itu nanti pas dini hari menjelang pagi itu itu kalau lewat sini tuh itu sampai nggak bisa lihat jalan karena kabutnya itu tebal gitu ini memang sih di daerahnya di ketinggian di dataran tinggi jadi kalau biasa kayak gitu ini untungnya belum masuk musim hujan ini kalau udah masuk musim hujan Oh itu pasti kabutnya tebal ini yang yang ditakutkan kalau di jalan-jalan yang mendaki atau turunan itu takutnya ada batu gitu biasanya kan kayak mobil-mobil yang pas salah cover gigi itu nggak bisa naik itu kan pasti diganjal pakai batu besar itu bahaya juga itu kadang itu malam nggak kelihatan apalagi kita lari kencang tuh bahaya sekali kayak yang tadi di legaret itu sering kayak begitu itu Nah ini kan disini ini udah mulai tepat kabutnya ini Apalagi kalau kakasan dengan kendaraan lain itu tambah sulit lihat jalannya Terima kasih telah menonton Ini sudah sampai di kampung apa sini, kampung Cumbi namanya ini Nanti tinggal lewat satu kampung lagi di Langkas namanya masuk ke Cancar itu tempat teman saya Maksudnya tujuannya mau ke sana gitu, karena ini ada acara gitu Kalau memang memungkinkan sih sebentar mau langsung pulang Kalingan nanti jam-jam berapa gitu, setelah acara Balik lagi ke Erlten Ini mudah-mudahan aja ini videonya ini tidak terlalu gelap Kalau biasanya kabut itu kan agak susah Saat kabut itu Guap air itu kan Nempel di lensa kameranya jadi pasti gelap Tuh, tuh lihat tuh Wih, gelap sekali nih Wih, gelap sekali nih Ini udah masuk ke Kairan Langkasnya Ternyata Aspalnya merlubang cukup dalam juga ini Sampai kalian lihat Ini kalau jalan yang menuju ke Cancar Biasanya di tempat ini kabut mulai dari atas tadi itu dari Cumpi Pas menurun itu Ini sampai nanti sampai di Cancar sana kabut Ini untungnya aja belum masuk musim hujan gitu Kalau udah masuk musim hujan itu pasti Habis hujan itu kabutnya lebih tebal lagi Mungkin kalian yang sudah Kalian yang dari luar yang udah pernah Ke Flores ini kalau jalan malam harinya pasti Tau lah gitu Hampir setiap tempat itu Berkabut gitu Pokoknya ada di beberapa tempat lah Yang daerah dingin gitu Larinya pelan aja ini Cuman nggak enak juga sih lari pelan itu Capek malah pegal gitu Cuman karena jalannya Jarak pandangnya terlalu dekat Nggak bisa kencang itu Menunggu pelan-pelan aja Daripada berisiko Aduh Aduh Ini orang gitu yang mau ngalah ini Tengah Ini Ini Sudah Nyampe Ini Masuk di Cancar Tengah 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 teman saya ini udah dekat Berapa ratus meter lagi udah nyampe Tengah 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 Menangku jauhnya ini ILT Tengah Tengah Tendam Lamputnya 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 P、、 Oke teman-teman Ini Berapa Piper pue WWE Maka ya Saya Rasa Untuk Perjalanan malam ini Sekian dulu Jangan Lupa Like Videonya share kalau belum subscribe silahkan kalian subscribe sampai jumpa di video saya berikutnya